ini adalah temulawak dan saya akan mengirisnya kecil-kecil untuk direbus dijadikan air minum di pagi hari ini selamat menikmati selamat menikmati jadi ini saya rebus sampai mendidih sampai kira-kira kalau airnya 2 gelas menjadi 1 gelas nanti kita lihat kalau dia sudah surut berarti bisa kita konsumsi sebelum surut 5 menit sebelum surut itu biasanya akan saya campurkan dengan gula aren untuk memanisnya ya oke ini sudah 20 menit berlalu dan air sudah menyurut sampai hampir kira-kira tadi 2 gelas sekarang menjadi satu setengah gelas nggak apa-apa kalau kita kita sudah kalau gitu kita sudah bisa untuk memasukkan ini gula aren seperti ini gula aren yang original ya nanti beli di pasar tradisional terdekat kita masukkan untuk biar dia tuh manis untuk menambah kekuatan jadi kalian bisa ya 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 itu yang menurut saya ya untuk produksi antioksidan untuk membersihkan toksin-toksin dalam tubuh memperbaiki ginjal serta untuk meningkatkan imunitas jadi ini bagus sekali ini mumpuan-mumpuan ini atau rempah untuk meninggalin ini yang kita dulu ini jadi beliau-beliau ada kenapa jaman dulunya kuat sekali ya ketika pergi ke lada, ketika berjalan kaki nggak berarti orang-orang di era sekarang itu gak mau banget capek ya dulu ini resepnya ini ini untuk meningkatkan dia tubuh itu misalnya di cuaca dingin itu ketemang anu ya karena tubuh kita itu gampang loyong dengan kita mengonsumsi ini setiap hari tubuh akan menjadi lebih naik sumber imunnya dan produksi dioksidannya lebih tinggi jadi seperti itu ini adalah manfaat dari air kebapanya jadi kalau untuk gula arennya sendiri itu untuk menambah rasa dan tidak saya rekomendasikan untuk memasukkan rebusan temulawak ini dengan gula pasir atau gula batuk batuk jangan kalau gula wajib gula aren tidak pakai gula juga gak apa-apa lebih bagus tapi gula aren juga ada kandungan gisinya nanti bisa kalian kokling saya kurang bisa menjelaskan dengan detail seperti itu ya saudara-saudara mari kita hidup sehat untuk tabungan tabungan apa ya tabungan kondisi yang baik untuk di masa depan karena hari kedepan masih kita perlu lakukan dengan aktivitas yang lebih produktif dan lebih kualitas biar kita sehat otomatis aktivitas kita itu lebih berkualitas dan ini sarapannya tadi minumannya sudah saya share yaitu temulawak ini sarapannya ini jadi minumnya bermanfaat makanya juga gak kosongan alias makan juga baik untuk pencernaan untuk kulit untuk pelakin sebagainya itu ceritanya ya oke semoga sehat walafiat kalian semua dimana berbeda Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih